Ujian akhir SMA, SMK, Madrasah Alia, Sederajat, digelar serentak di Kota Bau-Bau. Ujian akhir sekolah yang diikuti 3.208 orang berlangsung selama satu minggu. Sebanyak 3.208 siswa yang tersebar di seluruh sekolah menengah atas dan kejuruan sekota Bau-Bau mengikuti ujian sekolah yang dimulai Senin pagi. Ujian akhir sekolah menjadi salah satu faktor penentu kelulusan siswa sebab nilai ujian sekolah akan digabungkan dengan nilai ujian nasional untuk menentukan kelulusan siswa. Tahun ini, ini lebih luas lagi tahun ini, jadi sekolah yang menentukan kelulusan. Nah, jadi tentunya pihak sekolah menggabungkan antara nilai, nilai rapor, nilai ujian sekolah, dan ujian nasional. Masih-masih sekelat, bisa bervariasi. Pada ujian sekolah kali ini, para pengawas masih berasal dari sekolah yang sama dengan peserta ujian. Sistem pengawasan berbeda baru akan diterapkan saat pelaksanaan ujian nasional, di mana pengawas ujian berasal dari sekolah yang berbeda dengan siswa peserta ujian. Sebelum mengikuti ujian akhir sekolah dan ujian nasional, para siswa telah mengikuti ujian praktikum atau ujian kompetensi. Dari Kota Bau-Bau, Andi Eba melaporkan.